Pemerintah Provinsi Jambi optimis capaian PAD dari sektor pemutian pajak kendaraan tercapai Rp90 miliar, hingga Sabtu Siang perolehan PAD mencapai Rp87,9 miliar. Pemerintah Provinsi Jambi optimis capaian pendapatan asli daerah dari sektor pemutian pajak kendaraan mencapai Rp90 miliar. Data terakhir yang dirilis Samsat Sabtu Siang sudah mencapai Rp87,9 miliar. Kepala PTD Samsat Kota Jambi mahrum mengatakan, pihaknya optimis capaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor selama 5 bulan akan tercapai 100 persen. Di hari terakhir ini capaian pajak ini ditargetkan akan tercapai. Pihaknya memberikan pelayanan di loket pembayaran hingga pukul 11 malam. Kalau untuk Kota Bek itu sudah Rp50 lebih, kalau untuk keseluruhan Rp87,9 miliar. Meliar seluruhan, mudah-mudahan mungkin, mudah-mudahan optimis lah kita terkejar sampai jam 11 malam, target yang Rp90 bisa terkejar. Kalaupun tidak terkejar mungkin, mungkin kurang-kurang Rp1 M lah mungkin berkurangannya itu. Mungkin Rp89 kurangannya itu. Kalau Kota sampai hari ini, yang satu hari ini sampai jam setengah satu tadi itu sudah Rp1.200 lebih berkas yang diproses. Kemungkinan sampai jam tiga nanti mungkin bisa Rp2.000-an. Rp2.000 berkas yang akan diproses, yang akan masuk, yang akan segera kita proses. Terima kasih telah menonton!